Tapi saya ini salah satu anak didikan asuhan dari Romo-Romo CM. Ya dulu saya anak yatim piatu, bapak saya meninggal pada saat saya usia 5 tahun, mamak saya meninggal pada saat saya berusia 7 tahun. Pada saat kelas 2 SMP saya sudah jatuh ke tangan Romo-Romo CM, kemudian hari ini saya menjadi Bupati Melawi. Saya mengenal CM sejak kurang lebih tahun 1978-1979, kurang lebih itu. Tapi saya belum dekat dengan Romo-Romo CM, belum dekat, belum merasakan langsung pelayanan CM. Nah kemudian saya hanya tahu, hanya melihat pada saat itu ketika Romo-Romo CM berkunjung, turnei kemana-mana, karena kota pun di sini hampir belum ada waktu itu. Nengah Pinok waktu itu hampir sama dengan katakanlah ibu kota kejamatan, bahkan desa di jaman-jaman sekarang gitu kan. Nah mereka datang lebih dikenal dengan seorang pastor yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, membantu memperhatikan dunia pendidikan, tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat di pedalaman, Romo-Romo CM mendirikan semacam ruangan atau balai, tempat orang bisa menerima. Katakanlah pelajaran mengenal angka, bisa baca tulis, sudah, dan itu seringkali disebut filial. Waktu itu masih disebut kelas sekolah filial. Nah filial itu sendiri orang tidak tahu apa gitu kan. Nah ini dilakukan gitu, salah satu ya memang saya sendiri pernah mengajar sebagai guru di salah satu sekolah yang didirikan oleh Romo CM. Dan yang didirikan itu adalah tempatnya, badan hukumnya, lembaganya itu sekolah justru sudah sekolah negeri. Nah oleh Romo-Romo CM ini diselenggarakanlah di tempat-tempat tertentu, di mana banyak, lumayan banyak jumlah anaknya, tetapi tidak ada sekolahnya. Nah Romo-Romo CM mengangkat tenaga-tenaga, kalau dibilang guru, ya lah zaman itu, tapi mungkin lebih juga kepada temannya anak-anak. Teman bermain dengan angka, teman bermain dengan huruf, sehingga bisa baca, sehingga bisa tulis, bisa beritung. Itu yang dilakukan. Jadi tahap awal saya mengenal karya pelayanan CM di Kabupaten Melawi, waktu itu masih Kabupaten Sintang, lebih menonjol di samping karya pastoral mereka sebagai seorang imam, adalah soal kesehatan, soal pendidikan, soal orang miskin, soal-soal orang sakit tadi itu. Jadi tidak hanya dalam bentuk kumpulan, tapi juga perorangan pun dibantu, diperhatikan. Nah kemudian baru lah mereka menyelenggarakan turni kunjungan kerja yang diusahakan berputar terus. Bahkan dulu rapat-rapat paruki, jaman-jaman awal CM ada di Melawi, yang kebetulan paso parukinya adalah Romo-Romo CM, itu diselenggarakan secara bergilir. Jadi paruki A, paruki B, dan seterusnya. Nah kita tidak terlalu banyak paruki, kita disini ada lima paruki. Kunjungan sampai ke stasi-stasi. Itu yang saya tahu, dan beberapa tempat memang ya kalau dibilang mungkin sejarahnya, dan sekarang juga masih diteruskan, itu juga ada di Melawi ini. Antara lain adalah Emaos, kemudian beberapa tempat pusat paruki di tempat yang lain, ada kebun karetnya. Nah kebun karet ini dulu disarankan juga oleh Romo-Romo CM, supaya paruki memiliki kebun sendiri, kebun karet sendiri. Itu salah satu yang dirasakan. Kemudian setelah tahun 90-an, menjelang ke sekarang, fase yang kedua kalau saya bilang. Jadi tadi fase karya pertama Romo-Romo CM di wilayah kita, gambarannya masih bersamaan antara karya pastoral dengan karya kesehatan dan pendidikan terhadap kaum miskin. Jadi sama kentalnya. Tapi fase berikutnya, di zaman Romo-Romo yang setelah tahap itu, itu memang sudah lebih banyak kepada pastoral. Sudah lebih banyak kepada karya pelayanan pastoral, mereka berkunjung, mereka menyelenggarakan pelayanan misa syukur, kemudian acara-acara yang sifatnya kerohanian. Nah kalau di zaman permulan tadi, hati-hati kalau semata-mata kerohanian, bisa saja kita datang ini orang tidak ada. Makanya memang saya akui luar biasa, cara pendekatan yang dilakukan seiring dengan tarap berpikir, dan tentu juga seiring dengan tingkat perkembangan keimanan yang ada pada umat itu sendiri. Jadi istilah Romo-Romo zaman itu, Romo tidak bisa berkorbah kalau perut mereka lapar. Kepaksa supaya orang mau dengar, ajak makan dululah. Nah Romo tidak bisa perintahkan, baca kitab suci, baca injil, kalau mereka belum bisa baca tulis. Mau tidak mau, ajak baca tulis dululah. Nah gitu, jadi itu pola yang berbeda sekali, dan kita bersyukur dengan perkembangan sampai sekarang. Kalau disimpulkan, karya besar, Romo-Romo CM, di tempat kita ini, memang luar biasa mengikuti perkembangan sejarah. Itu yang tadi saya bilang, dulu kita hanya Kabupaten Sintang, belum ada Melawi, sekarang kita Kabupaten Sintang, Mekar, maka lahirlah Melawi. Jadi seiring dengan perkembangan sejarah di daerah ini, karya pelayanan Pasur-Pasur CM, tetap terasa dan bahkan semakin meningkat. Mungkin hanya ada beberapa hal, yang dulu mungkin kita belum terlalu bisa menyimpulkan dan merasakan nilainya, misalnya asrama, keberadaan asrama-asrama. Karena Pasur-Pasur CM juga mengadakan beberapa asrama, antara lain di Pemuar Belinding, kemudian di Menukung, kemudian di daerah Sarawai Ambalau, itu banyak peninggalan atau banyak hasil karya para Romo CM, khususnya di bidang pendidikan. Antara lain asrama dan orang-orang. Jadi kalau mau jujur, saya tidak menyampingkan peran orang lain, semua orang berperan dalam diri saya, tapi saya ini salah satu anak didikan asuhan dari Romo-Romo CM. Terkait dengan misi dari CM yang dikembangkan, dihadirkan oleh Romo-Romo CM di Melawi, khususnya mungkin di Kusupan Sintang juga pada umumnya, itu memang harus kita akui berkembang. Pertama, beberapa dari anak muda kita, dari katakanlah lingkaran keluarga Katolik, yang sudah ditabiskan menjadi imam. Nah, saya kira itu salah satu dari misi karya besar CM, untuk membuat orang terpanggil, orang merasa bahwa kita dibutuhkan oleh banyak orang, lahan, ladang memang luas, tapi para pemaninnya memang sangat-sangat terbatas. Nah, saya kira itu misi besar yang memang sudah mulai dirambah oleh CM. Kita tahu negara ini adalah terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sebagian besar semua itu, kecuali wilayah, pemerintah, dan rakyat itu hidupnya kan dilandasi oleh sumber daya orang. Tidak ada orang baik yang tidak harus memiliki semangat atau religius keimanan. Tidak ada orang bisa berbuat kalau orang itu tidak punya wawasan dan pengetahuan. Tidak bisa berbuat kalau tidak punya potensi diri. Nah, oleh karena itu, CM mengupayakan tumbuh dan berkembangnya imam-imam CM khususnya, dan umumnya adalah menjadi seorang pastor. Nah, itu adalah sentuhan dasar. Karena apapun yang terjadi, modernisasi, globalisasi, tanpa disaring, difilter oleh orang-orang yang beriman, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, karya-karya CM terkait dengan bagaimana mendapatkan para pemanin, para penua yang di ladangnya Tuhan, itu memang sesuatu yang amat sangat dirindukan. Terus, kita harapkan meningkat, kita harapkan para imam ini semakin bertambah. Yang pasti, Romo-Romo saat itu melihat begitu banyaknya anak-anak yang putus sekolah, yang tidak punya, katakanlah, kemampuan dari sisi ekonomi, sehingga mereka bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain. Tetapi, Romo-Romo melihat bahwa potensi tenaga orang, manusianya, itu banyak. Anak-anak kita memang rata-rata tidak punya keterampilan, yang mereka tahu hanya berladang, mereka tahu hanya bumah, bahkan menoreh karet pun itu sudah agak belakangan, sudah agak arah yang maju. Dulunya juga karet, bahkan masih ada yang dilarang orang untuk menanam karet. Nah, Romo berpikir, dengan menyelenggarakan balai pelatihan untuk anak-anak ini, atau kursus singkat, ada yang tiga bulan, kemudian enam bulan, bahkan kemudian ada yang satu tahun. Untuk bisa dilatih di sana. Nah, dengan harapan, Romo ingin mengembangkan dari sisi kemampuan anak-anak untuk di bidang perbengkelan, kemudian otomotif, katakan begitu ya. Jadi, mereka latihan kerja. Nah, kalau mereka sudah dilatih di sana, lapangan mereka setelah dari situ, memang itu luas sekali. Mereka punya keterampilan apa, mereka bisa buat apa. Nah, jaman-jaman itu juga yang sifatnya bengkel, yang sifatnya untuk elektrik, misalnya itu kan masih sangat kurang. Nah, oleh karena itu, pastor melihat ruang gerak atau wilayah yang bisa dikembangkan dengan kemampuan mereka nanti di bidang itu cukup luas. Sekalian, menampung anak-anak yang nganggur, anak-anak muda yang tidak punya pegangan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, pastor ingin mereka bisa disentuh, mereka bisa dibekali, akhirnya mereka bisa berkarya. Pertama tentu, untuk mereka bisa mengisi kekosungan diri dan mempertahankan hidup diri sendiri. Kedua tentu, pastor beranggapan dari mereka, mereka bisa berbuat juga untuk orang lain. Jadi, punya keterampilan lah. Jadi, anak-anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikan, ingin dibekali agar kiranya mereka punya keterampilan-keterampilan tertentu. Yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa mengembangkan orang lain dan potensi yang ada di sekitarnya. Pertama, masyarakat Melawi itu terkait dengan, katakanlah, hidupnya para Romo, para rohaniwan katolik khususnya. Karena ini saya bicara dari kontek Romo-Romo, pastoran Mawas, ya, Kilometer 4, CM. Pengakuan, masyarakat mengakui kalau pastor Romo dengan gaya kehidupan organisasi dan lembaga katolik ini bukanlah merupakan lembaga atau organisasi atau orang-orang yang cenderung berbuat tidak benar. Orang tahu kalau sudah Romo-Romo, tidak mungkin mengakui sesuatu yang bukan haknya. Tidak ingin, tidak pernah mereka mengetahui para pastor ini adalah pribadi-pribadi yang ingin mendapatkan hak milik orang. Tidak. Nah, pengakuan umum, tidak hanya di kalangan masyarakat katolik, tapi semua masyarakat kita di sini sudah mengakui itu. Ketika ada terjadi sesuatu yang seolah-olah tidak nyambung di sana, tentu orang punya keyakinan. Kalaulah tidak ada kebenaran, tidak mungkin Romo-Romo itu bertahan. Dengan keyakinan bahwa bukan biasanya kita, khususnya Romo-Romo di Kilometer 4 itu, Mawas, untuk bisa, katakanlah, buat sesuatu yang merugikan orang lain, mengakui hak milik orang lain, karena itu tidak mungkin, maka dari situ pertama datangnya simpati dari masyarakat. Yang kedua, memang masyarakat tahu tanah itu memang miliknya CM, memang pasturan punya. Karena memang dari awal, asal-merasal itu orang sudah tahu kalau itu miliknya pasturan. Siapa yang tidak tahu? Dan sudah sekian puluh tahun, kenapa baru sekarang dipersoalkan misalnya. Nah, inilah yang membuat sehingga masyarakat di sini menjadi menaruh perhatian, menaruh simpatik yang juga luar biasa kepada Romo-Romo ketika mereka mempertahankan haknya. Jadi kebenaran bahwa lahan itu juga memang milik mereka, itu juga bisa dibuktikan, meskipun mungkin ada sebagian kecil atau apa di situ yang masih ada keterkaitan mungkin pengakuan, atau klim, sejarah. Tetapi bukti hukum kan tentu itu yang harus kita pakai. Nah, bukti-bukti yang ada itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah milik pasturan, milik Romo-Romo CM. Jadi itulah yang membuat masyarakat itu memang mengakui dan sebagian besar orang juga mengakui kalau itu memang miliknya Romo-Romo CM atau milik CM, milik pasturan. Kebenaran yang melatar belakangan ini itu diakini Romo-Romo berada pada pihak yang benar, CM itu berada pada pihak yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.